Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pembobolan wargop oleh seorang pria terekam kamera pengawasi Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri datang dengan menggunakan sepeda motor disertai keranjang. Tak lama berselang, pelaku dengan jaket penutup kepala mendekati warung dan menggasak barang berharga dari dalam warung dengan menjebol gembok. Selain helm dan satu set perkakas berisi gerinda, pelaku juga membawa drone yang disimpan dalam warung. Setelah berhasil mengambil barang curian, pelaku memasukkannya ke dalam karung dan kabur melarikan diri. Diduga pelaku telah mengintai dan membaca situasi sebelum menjalankan aksinya. Menurut penjaga warung, aksi pencurian terjadi pada pagi hari jam 6 lewat 30 menit saat kondisi warung tertutup. Meski banyak lalu-lalang kendaraan yang melintas, pelaku berhasil membawa kabur barang korban. Jadi, tahunnya memang... Kan ini pas, kita juga tahu, belum buka ya. Baru saya ingin, ikubol, ikubol. Selama, saya cek-cek lagi, nantinya sudah sembilan. Sama perkakas saya itu, ada kuran satu set bersama berindah. Kelihatan si pelaku ini di jam 5.36. Itu benar ada drone juga yang diambil sama itu? Iya, itu juga. Aksi pembobolan warung di lokasi ini diketahui baru pertama kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi ditambah minim penerangan diduga dimanfaatkan para pelaku dalam melancarkan aksinya. Sementara itu, pasca kejadian, korban belum melaporkan kasusnya ke polisi. Korban menyebut mulai menggelar saim barang menangkap pelaku pencurian. Barang siapa yang bisa mendapatkan pelaku maupun drone yang hilang akan diberikan imbalan 1 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan, Jawa Barat, Tim Lipan, 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 Jawa Barat.